Ia pemirsa kesadaran masyarakat terkait pengelolaan sampah dinilai masih kurang. Hal itu terlihat dengan munculnya tempat pembuangan sampah liar di sudut kota Jambi. Persoalan sampah masih menjadi perhatian khusus bagi pemerintah kota Jambi. Pasalnya kesadaran masyarakat terkait pengelolaan sampah masih kurang, sehingga terjadi penumpukan. Bahkan untuk saat ini muncul tempat pembuangan sampah atau TPS liar di sudut kota Jambi. Tercatat ada sekitar 90 TPS liar yang muncul di setiap pejabatan di kota Jambi. Hal tersebut menjadi tugas penting bagi pemerintah untuk mengedukasi masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan. Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi meminta kepada seluruh camat untuk berperan aktif dalam penanganan sampah. Sehingga kebersihan kota Jambi tetap terjaga dengan baik. Kemudian tidak menimbulkan penumpukan sampah di pinggir jalan dan pemandangan yang kurang sedap. Pemerintah sebanyak 265 titik. Ditambah dengan ada 40 kontainer untuk di sana. Kemudian kita juga melakukan pendataan terhadap tempat-tempat sampah ini. Ada tempat-tempat sampah liar yang dibentuk atau secara tidak sengaja masyarakat membuang ke lokasi-lokasi tertentu yang kami identifikasi menjadi tempat-tempat liar. Ada kurang lebih 90 titik lokasi liar yang ada di Kota Jambi. Namun titik-titik lokasi liar ini walau bagaimana tetap pemerintah melakukan pembersihannya, namun kita tadi di dalam rapat dengan camat dan lurah berharap titik-titik liar ini kalau bisa tidak ada lagi titik liar. Sehingga Kota Jambi menjadi bersih untuk ke depannya. Bagaimana caranya? Salah satunya adalah dengan pembentukan bank sampah. Jadi di setiap RT nanti akan dibangun bank sampah dan pengelolaan sampahnya akan dikelola oleh masyarakat. Dan masyarakat akan mengambil sampah itu dari rumah yang sebelumnya sudah dilakukan pemilahan. Oleh karena itu pemikirannya apabila semua dikelola oleh masyarakat dan sudah diambil dari rumah-rumah, sehingga tidak ada lagi sampah yang akan ada dan dibuang di tempat-tempat yang tidak diperkenalkan. Itu kita pikirkan seperti itu dan nanti pengelola bank sampah bisa melakukan upaya dengan memanfaatkan sampah-sampah yang memiliki nilai ekonomi. Pemerintah Kota Jambi akan mengoptimalkan bank sampah di tengah masyarakat. Ini akan menjadi solusi utama dalam mengurangi penumpukan sampah di masyarakat.